Intro Selamat datang peserta tes kompetensi berbahasa Indonesia. Siapkan diri Anda untuk mendengarkan pada seksi pertama ini. Peserta, silahkan menempatkan diri dan menyiapkan peralatan yang diperlukan selama tes berlangsung. Sebentar lagi, Anda akan mengerjakan tes kompetensi berbahasa Indonesia atau TKBI. Seksi Mendengarkan Petunjuk TKBI ini terdiri dari seksi mendengarkan dan membaca. Pada seksi mendengarkan, terdapat empat dialog dan empat monolog. Setiap dialog atau monolog hanya diperdengarkan sekali. Maka, perhatikan secara saksama. Sebagai contoh, perhatikan dialog berikut ini. Pak Mino, hari-hari menjelang lebaran seperti ini, bagaimana suplai sembako dari distributor? Apakah masih stabil atau sering tersendat? Relatif masih lancar, Bu. Terutama bahan pokok seperti gula, minyak, dan cabai. Tapi, sebagian mulai sering terlambat, seperti beras dan telur. Oh, begitu ya, Pak. Ya sudah, saya minta beras dan telur dua kilo saja ya. Pertanyaan Bahan pokok apa yang termasuk lancar dalam suplai sembako dari distributor? Jawaban yang benar adalah gula, minyak, dan cabai. Silakan Anda tulis jawaban pada lembar yang telah disediakan. Sekarang buka halaman satu. Tes seksi mendengarkan dimulai. Jawablah soal nomor satu sampai lima untuk dialog pertama. Sayur, sayur! Sayur, Pak! Iya, Bu. Mau beli sayur apa? Nih, bayam sama kangkungnya segar-segar lho. Kentangnya saja, Pak. Dua kilo, ya. Sama apa lagi, Bu? Wah, mau masak apa? Tumben beli kentang banyak. Mau bikin kroket, Pak. Nanti sore ada arisan ibu-ibu PKK. Oh, begitu ya, Bu. Ini bumbunya tidak sekalian, Bu. Sudah, itu saja, Pak. Berapa? Delapan belas ribu saja, Bu. Oh, iya. Punya sayuran kol tidak, Pak? Ada, Bu. Butuh berapa kilo? Lima kilo? Ah, Bapak ini bercanda. Saya kan hanya mau membuat sup. Jadi, tidak perlu kol banyak, kan? Cukup setengah kilo saja, Pak. Betul. Setengah kilo cukup. Cukup, Pak. Kan hanya untuk campuran. Karena kalau kita membuat sup, masih ada campuran lain, kan? Ada wortel, makroni, daging ayam, dan beberapa sayuran lainnya. Oh, begitu ya, Bu. Wah, kok jadi membahas sup? Ya sudah, berapa saya harus bayar? Kentang dua kilogram, delapan belas ribu. Kol setengah kilo, empat ribu. Totalnya dua puluh dua ribu, Bu. Ini, Pak, uangnya. Uangnya tiga puluh ribu ya, Bu. Jadi kembaliannya delapan ribu. Ini, Bu, uang kembaliannya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. 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 Jawablah soal nomor enam sampai sepuluh untuk dialog kedua. Kamu tahu, sejarah dari mana orang-orang Cina benteng itu berasal? Tentu. Mereka berasal dari dataran Tiongkok pada zaman kerajaan-kerajaan kuno. Di antara kerajaan itu, sering terjadi perang. Sehingga tidak ada kehidupan yang aman, tentram, dan damai bagi rakyat. Sehingga banyak orang-orang Tionghoa yang melakukan migrasi ke negara-negara lain yang dianggapnya bisa mencari kedamaian. Sejarah membuktikan, yang dipilih adalah Nusantara. Pada umumnya mereka terdampar di pesisir-pesisir pantai Teluk Naga, Tanjung Kait, dan Banten. Yang terdampar di Tanjung Kait, dan Teluk Naga mencari perkampungan yang dianggapnya bisa mempertahankan hidup mereka. Di antaranya yang disebut Benteng, sekarang Tangrang. Mengapa mereka kemudian disebut sebagai Cina Benteng? Karena pada zaman dulu, Belanda membuat Benteng-Benteng, dan yang terkenal adalah Benteng-Benteng yang ada di Tangrang sekarang, meskipun di tempat lain juga ada. Lalu, apa yang membedakan antara Cina Benteng dengan etnis Tionghoa lainnya? Yang membedakannya adalah seperti dalam upacara perkawinan atau kematian. Cina Benteng mengenal tata cara chiotau, makan 12 mangkuk, makan onde, memakai baju tuaha, pehcun, dan lain-lain. Sedangkan etnis Tionghoa lain tidak mengenal tata cara seperti itu. Terima kasih. Jawablah soal nomor 11 sampai 15 untuk dialog ketiga. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, bagaimana sih perkembangan dan tuntutan guru di era modern ini? Seiring dengan perkembangan zaman, peran guru sudah sangat berbeda dengan peran guru pada zaman dahulu. Guru tidak hanya berperan dan bertugas mengajar, mentransfer ilmu kepada siswa saja, namun juga bertugas membangun karakter dari siswa. Terus, sejauh ini, apa saja program pemerintah yang berkaitan dengan tugas guru yang semakin kompleks tersebut? Program pemerintah dalam bentuk pelatihan, serta yang terkini mengenai akreditasi kemampuan guru serta syarat minimal jenjang pendidikan yang diterapkan merupakan salah satu contoh program pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan. Tapi, apakah ada dampak positif dan negatifnya jika program pemerintah itu diterapkan? Tentu saja ada. Pemerintah juga dengan secara khusus memberikan tunjangan akreditasi guru yang diberikan secara berkala. Diharapkan, dengan adanya kenaikan penghasilan, bisa memacu guru untuk bisa bekerja lebih efektif dan profesional. Itu dampak positifnya. Sedangkan yang dikhawatirkan, guru akan berlomba-lomba dengan berbagai cara untuk meraih akreditasi itu dengan mengabaikan kewajibannya sebagai pendidik dan pengajar. Jawaplah soal nomor 16 sampai 20 untuk dialog keempat. Selamat pagi, dok. Kenapa gigi saya sakit ya? Sakitnya bagaimana? Ngilu gitu, dok. Apalagi jika minum air dingin. Oh, itu gigi sensitif. Sensitif bagaimana, dok? Gigi sensitif terjadi karena akar-akar gigi yang terbuka. Selain itu, ada faktor lain, yakni umur, pola makan, pola sikat gigi yang tidak benar, pemasangan behel, dan lain-lain. Oh, tapi apakah ada pengaruh dengan pemakaian behel yang saya lakukan ini? Bisa jadi, karena behel itu memperbaiki hubungan gigi kita antara rahang atas dan rahang bawah. Sehingga jika rahang atas dan rahang bawah kita normal, untuk mengunyah dan menggigitnya bagus. Makanya, jangan mengira behel itu bagus. Bukan hanya untuk gaya hidup, dan kembali lagi kepada pemakainya. Jika pengontrolan gigi behel tidak bagus, dan di tempat yang tidak bertanggung jawab, maka gigi itu akan mengalami kerusakan dan berakibat fatal. Manfaat behel itu sebenarnya mengembalikan fungsi gigi. Oh, begitu ya, dok. Lalu, apa bedanya tempat pemasangan behel yang ditukang ahli gigi dibandingkan dengan klinik ataupun rumah sakit? Tentu sangat berbeda, karena dari tempatnya saja sudah berbeda. Kalau di ahli gigi di pinggir jalan, belum tentu sudah diberi izin dari Bepom Kesehatan RI, dan ada pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan bisa membuat kerusakan gigi dan berakibat fatal. Sedangkan di klinik atau rumah sakit, pasti sudah dapat izin dari Bepom Kesehatan RI dan mutu pelayanan bagi para pasien sudah terjamin dan pelayanan kesehatan serta alat-alat pun canggih dan terdapat dokter yang profesional. selamat menikmati. selamat menikmati. Sekarang, lihatlah soal nomor 21 sampai 25 untuk monolog pertama. Mengajar, teknik, ilmu, atau seni Tergantung dari sisi mana Anda memandang. Bisa tiga-tiganya. Coba Anda tambahkan ketiga kata tersebut di depan kata mengajar menjadi teknik mengajar, ilmu mengajar, dan seni mengajar. Nampaknya semua gabungan kata ini mempunyai nilai rasa yang bisa dicerna dengan logika. Karena mengajar dapat dilihat sebagai seni, maka dengan segala kebebasan yang dimiliki, dosen seringkali disamakan dengan seniman. Seorang dosen bebas memilih metode pembelajaran yang tepat, bebas mengisi silabi dengan materi yang dikuasainya, bebas meneliti topik yang menariknya, bebas bekerja sama dengan kolega yang dikehendakinya, dan kebebasan-kebebasan lainnya. Kebebasan dalam contoh tadi dalam arti yang positif. Persis seperti kebebasan seorang pelukis memilih aliran dalam lukisan dan media lukis. Karena dosen adalah seorang seniman, seringkali diperlukan juga seni dalam mengatur dosen. Sebagai contoh, mazhab yang dianud dalam mengajar perlu diakomodasi, dan kebutuhan yang terkait dengan kreatifitasnya dalam mengajar perlu didukung. Prestasi dan hasil karya dosen juga perlu diapresiasi. selamat menikmati. Terima kasih. Lihatlah soal nomor 26 sampai 30 untuk monolog kedua. Dalam publikasi, ada satu hal penting yang harus dihindari, yaitu plagiarisme. Jika kita termasuk yang hobi melakukan salin tempel atau kopi paste, buang jauh-jauh kebiasaan tersebut ketika menulis publikasi ilmiah. Bukannya kita dilarang mengutip, tetapi berikan kredit kepada penulisnya ketika kita mengutipnya. Dalam literatur, banyak definisi plagiarisme yang bisa dikemukakan. Tingkatannya juga beragam. Mulai dari kekurang hati-hatian dalam menulis sumber, sampai dengan mentah-mentah menyalin tulisan lain tanpa menyebutkan sumbernya, atau bahkan hanya mengganti nama penulis. Termasuk di dalamnya adalah soal plagiarisme, menggunakan sebagian tulisan sendiri yang sudah diterbitkan tanpa mengutip sumbernya. Kecurangan yang tidak kalah buruk dari plagiarisme adalah pabrikasi data. Data dipalsukan supaya hasil penelitian terlihat meyakinkan. Beragam modus bisa dilakukan. Mulai tidak pernah melakukan penelitian laboratorium atau lapangan, tiba-tiba data lengkap. Atau melakukan pengumpulan data sekadarnya, sedang yang lain disesuaikan. atau mungkin mengubah data yang sudah dikumpulkan supaya sejalan dengan kerangka pikir atau teori atau hipotesis yang sudah dirancang sebelumnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Jawablah soal nomor 31 sampai 35 untuk monolog ketiga. Gohu ikan merupakan kuliner kebanggaan di Ternate. Tak berbeda jauh dengan sashimi, Gohu ikan merupakan sajian ikan tunah mentah yang dioleskan dengan saus khas di atasnya. Apabila ingin mencoba kuliner ini, kita dilarang untuk menyebutnya secara sepenggal seperti Gohu atau ikan saja. Gohu dalam penyebutannya di Maluku memiliki arti tersendiri, yakni rujak asinan pepaya muda yang juga menjadi kuliner khas daerah Ternate, Maluku. Penyebutan secara lengkap sangat dianjurkan untuk mengurangi kesalahpahaman makna ketika di Ternate. Gohu ikan dari Ternate, Maluku memiliki bahan dasar ikan tunah dan ikan cakalang. Ikan cakalang dapat menjadi bahan dasar Gohu ikan apabila musim tunah belum tiba atau sudah berakhir. Cara pembuatannya pun cukup unik. Mula-mula, daging tunah segar dipotong kecil-kecil menyerupai dadu atau berbentuk pipih. Setelah dipotong kecil-kecil, daging tunah ini dicuci dan diberi taburan garam dan perasan lemon cuy. Kita juga perlu menyiapkan bawang merah dan cabai rawit yang kemudian dirajang kasar. Setelah dirajang, tumis kedua bahan tersebut dengan minyak kelapa. Campuran bahan ini kemudian dituangkan pada daging tunah yang telah dibumbui, serta taburan kacang tanah goreng yang telah ditumbuk kasar. Rasa ikan dan bumbu kasnya begitu terasa ketika lidah mengicip sausnya. Kuliner ini semakin membuat tanah Ternate di Maluku ini menjadi surganya pecinta kuliner. Pada masyarakat Maluku, sajian gohu ikan ini sering menjadi lauk pendamping nasi atau papeda. Jawaplah soal nomor 36 sampai 40 untuk monolog keempat. Ragam kearifan lokal Sangat banyak dan mungkin terdapat ratusan, bahkan ribuan ragam kearifan lokal yang ada di Indonesia. Apabila dicatat dan diuraikan, hampir semua kultur di Indonesia mengajarkan prinsip gotong royong, toleransi, arif bijaksana, keselarasan, dan harmoni. Oleh suku-suku tertentu, kearifan lokal bersifat menjaga dan melestarikan alam dan tidak melakukan eksploitasi terhadap mereka. Hal inilah yang menjadi modal sosial yang dapat digunakan sebagai media dalam mengkampanyekan pesan-pesan penyeluhan sosial agar dapat mencapai tujuan untuk merubah perilaku masyarakat karena prinsip utama penyeluhan adalah menggugah daya gerak masyarakat agar memiliki partisipasi aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Di antaranya, mengembangkan ketahanan masyarakat agar tidak rentan dengan permasalahan sosial. Namun, di satu sisi, sebenarnya, nilai-nilai kearifan lokal sudah banyak yang terkikis oleh arus globalisasi dan informasi. Kearifan lokal hanya menjadi simbol budaya semata tanpa implementasi makna. Ia juga tereduksi oleh nilai-nilai modern baik dalam arti positif maupun negatif sehingga terjadilah perubahan nilai sosial budaya dan perubahan orientasi nilai. Untuk itu, tantangannya adalah merevitalisasi kearifan lokal dan ide-ide penyeluhan sosial mungkin dapat mewujudkan penyatuan kembali nilai-nilai kearifan lokal untuk dijadikan kekuatan dalam menyelenggarakan aktivitas kesejahteraan sosial. Terima kasih telah menonton! Seksi pertama telah berakhir terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!